Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini mau membuat apa itu dodol orang Cina bilang Hai Nengkul Hari Raya Cina itu bukan buat Nengkul ini tadi berasnya aku giling pakai blender itu atau mixer tuh pakai mixer tepung berasnya ini saya tambah gula putih 2,5 sendok kita taruh garam sedikit biar ada gulunya ini tepung petanya tepung yang kering kumpetan yang kering beli di toko kemarin karena ada sisa buat dong yun itu ada gula rebus ini saya taruh gula rebusan gula merah kemarinnya itu aduk-aduk tambah rata aduk-aduk sementara sudah rata sudah bisa ditaruh ini wadah untuk kasih minyak sedikit biar nggak lecet sementara aku nyalakan api siapkan air panas dulu aduk-aduk 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 sudah matang bisa dimakan ini tadi masa menko atau kalau orang Indonesia bilangnya jenang dodol jenang merah jadi tepung ketan saya campur tepung beras tadinya tepung ketan tepung berasnya tidak punya jadi aku giling sendiri pakai mixer itu tepung berasnya ini sudah masak sudah bisa diangkat saya setel kira-kira 20 menit ini warnanya kurang merah karena tadi saya campur dengan gula putih kalau memang gulanya merah itu agak putih yang agak hitam itu lebih cantik sebenarnya untuk buat dodol sudah matang sudah bisa diangkat namanya orang cina bilang nengku orang kita punya jenang dodol apa itu yang dari tepung ketan itu hari raya cina pasti ada untuk sembahyangan ya cukup sekian saya masak menku seperti ini caranya orang cina enggak pakai santan cuma dikasih minyak sedikit biar gak lengket sama gula garam kalau yang mau garam enggak mau garam ya cuma sama gula merah saja gula putih gitu sudah cukup sekian ikuti terus video saya berikutnya dengan cara masak yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati